Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Rekan-rekan mahasiswa sekalian Kita akan melanjutkan materi Untuk mata kuliah Pancasila ini Dengan materi Pancasila Sebagai dasar negara Salah satu kedudukan Pancasila Bagi bangsa dan negara kita adalah Pancasila sebagai dasar negara Inilah yang kemudian akan kita bahas Sekali ini Bahwa sebelum negara Indonesia ini Dididikan Satu hal yang diperbincangkan Dan diperdebatkan oleh para pendiri bangsa kita adalah Di atas apa negara ini Akan kita didikan Tepatnya pada sidang BPUPKI Dimana ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyo Diningrat Bertanya kepada sidang Kepada perserta sidang Di atas apa Negara ini akan kita didikan Nah Dari situlah kemudian Dari perbincangan dan perdebatan yang Yang terjadi Maka disepakatilah Pancasila sebagai dasar negara Dari proses panjang itu Kemudian disepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara kita Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Kedudukan yang paling mendasar dari Pancasila bagi bangsa kita adalah Sebagai dasar negara karena itulah Kedudukan itulah yang Menjadi kedudukan yang paling pertama Dari keberadaan Pancasila di negara kita Bahwa Pancasila dihadirkan pertama-tama adalah untuk menjadi Dasar dimana kita mendirikan negara Indonesia merdeka Maka tidak salah kalau kemudian Dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan identitas bangsa dan negara kita Yang sifatnya paling fundamental Dalam arti lain ketika kita ingin mengganti Pancasila Maka sebetulnya kita ingin menghilangkan negara bangsa dan negara kita Sukarno mengatakan bahwa dalam mengadakan negara Indonesia dan Amerika itu Kita harus meletakkan negara itu di atas suatu meja statis Yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu Tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita akan Menggerakkan rakyat bangsa dan negara ini Dari kata-kata Sukarno ini kemudian bisa kita maknai bahwa Pancasila sebagai dasar negara ini bermakna Bahwa selain Pancasila dimaknai sebagai meja statis Menjadi landasan dimana kita akan mendirikan negara Dan mengumpulkan segenap elemen bangsa di atasnya Pancasila juga dimaknai sebagai late star dinamis Sebagai bintang penuntun Late star dinamis kata Sukarno Sebagai bintang penuntun Yang akan menjadi penuntun dan pedoman kita kemana kita akan membawa negara ini Bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini Jadi Pancasila selain sebagai meja statis yang dimana kita meletakkan seluruh elemen bangsa di atasnya Kita juga memaknai Pancasila sebagai late star dinamis Sebagai bintang penuntun, sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita Ini kata-kata Sukarno Sukarno mengatakan bahwa Pancasila itu sebetulnya adalah meja statis Dan sebagai late star dinamis bintang Pancasila sebagai dasar negara Oleh sebab itu Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan sebagai dasar falsafah negara Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar atau pedoman untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara Jadi selain sebagai dasarnya negara kita Juga sebagai bintang penuntun Sebagai pedoman kita dalam kehidupan berbangsa Dan sebagai pedoman pemerintah dalam menyelenggarakan negara Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 Disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Maksudnya bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Serta kegiatan penyelenggaraan negara ini semua harus berdasarkan atas hukum Tidak bisa sembarangan, harus ada hukumnya Kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga diatur oleh hukum Pemerintah dalam menyelenggarakan negara juga harus diatur oleh Tadi di awal bahwa dikatakan Pancasila sebagai Pedoman bagi kita untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara Di Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara itu diselenggarakan harus berdasarkan hukum Maka pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Dikatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Sedangkan kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus berdasarkan hukum Maka bisa kita simpulkan bahwa hukum Semua produk hukum yang berlaku di Indonesia Itu harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila Pengertian sumber dari segala sumber hukum ini dapat diartikan sebagai sumber Pengenal, sumber asal, sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum Jadi makna Pancasila sebagai dasar negara yang selanjutnya adalah bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Pancasila merupakan asal-usul atau sumber nilai yang dengannya dibentuklah norma-norma hukum Sudah ditentukan apa saja yang termasuk dengan peraturan perundang-undangan Yang pertama ada undang-undang dasar tahun 1945 atau MPH, undang-undang Atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Ada juga peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten kota Kesemuanya ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila Kesemuanya ini harus mengusung semangat nilai-nilai Pancasila Itulah tadi penjelasan esensi dari Pancasila sebagai dasar negara